Intro Mulai seawal, Sekolah Pandegajaya ini didirikan dengan dua buah tujuan penting. Yang pertama, kami berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT dengan menolong masyarakat ekonomi lemah. Dan yang kedua, kami rindu mempersiapkan para pemimpin bangsa melalui NTT. Oleh karena itulah kenapa sistem sekolah kami berasrama, yaitu guru dan murid harus tinggal dalam sebuah tempat secara bersama-sama. Dengan adanya sistem asrama ini, saat menolong untuk para guru melakukan pengawasan dalam hal pendidikan buat para murid, pelajaran-pelajaran tambahan sangat dimungkinkan untuk terjadi. Sehingga seringkali kami mendengar, kami melihat ada begitu banyak murid-murid yang meminta pelajaran tambahan di luar jam-jam sekolah. Dan tentu saja karena sistem asrama ini semuanya sangat dimungkinkan. Dan dengan adanya sistem asrama ini, sangat menolong para guru untuk melakukan pengawasan karakter kepada para murid. Karena mereka tinggal bersama 24 jam. Sehingga proses pemuritan itu sangat maksimal bisa terjadi. Selain menyentuh di bidang akademis, Pandiga Jaya juga berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah entrepreneurship. Jadi yang pertama adalah kepemimpinan, dan yang kedua adalah kewirausahaan. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam hal kepemimpinan adalah kami membatasi jumlah siswa dalam satu angkatan. Jadi setiap angkatan kami hanya batasi 25 siswa, karena fokus kami itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi kerinduan kami adalah mereka bukan hanya menjadi orang yang hebat dalam hal kepandayan, tetapi mereka juga kuat dalam hal karakter. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pelatihan kepemimpinan Excel Leader Training, di mana begitu banyak pelatihan indoor, seminar-seminar kepemimpinan yang kami adakan. Selain itu kami juga melakukan pelatihan-pelatihan outdoor, camp, outbound, itu setiap satu tahun sekali kami akan mengadakannya. Dan untuk meningkatkan entrepreneurship, yaitu kewirausahaan, Maka di sekolah kami ada peternakan, ada perkebunan, di mana selain ini kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, semua hasilnya kami juga bisa jual, minimal itu bisa melatih para siswa yang ada, untuk membuktikan bahwa sumber daya alam NTT itu masih sangat bagus. Selain itu kami datangkan juga kaum wirausahawan yang mereka sudah terlatih dalam bidangnya, mereka menyempatkan diri, mengabdikan dirinya kurang lebih sekitar 3 hari sampai 1 minggu, mereka tinggal bersama di asrama untuk mereka membagikan setiap teori pengalaman hidup yang pernah mereka kerjakan untuk melatih para siswa yang ada. Sekali lagi, goal kami adalah setiap siswa yang lulus dari sekolah ini nanti, mereka orang-orang yang kami pilih, mereka akan mendapatkan beasiswa, mereka bisa kuliah di luar NTT, mereka bisa kuliah di Jawa, mereka bisa kuliah di tempat-tempat lain, tetapi sekali lagi dengan sebuah kontrak, satu goal kami, mereka kembali lagi ke NTT. Karena sekali lagi kerinduan sekolah ini ada, bukan hanya untuk membuat siswa itu menjadi pandai, tetapi untuk membangun NTT sendiri. Salom, yang membuat saya terpanggil untuk mengajar di SMA Kristen Pandega Jaya, adalah saya melihat visi dari sekolah ini sangat mulia, di mana visinya adalah mempersiapkan calon pemimpin yang cakep, berintegritas, penuh pengabdian, dan mencintai bangsa. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan khususnya di asrama, ya kami memperlakukan anak murid kami seperti anak kami sendiri, kami tidak memandang mereka sebagai siswa saja, tapi lebih daripada itu sebagai anak-anak kami yang perlu kami bina, kami bimbing, kami latih, sehingga harapan dari visi sekolah ini terjawab lewat pribadi anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di sekolah ini. Salom, perkenalkan, saya Aprian Cihampatimbana, saya berasal dari Sumba Timur, saya merasa sangat bersyukur bisa bersekolah di SMA Kristen Pandega Jaya, karena saya mendapatkan banyak hal yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Di tempat ini diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya melihat posisi, tetapi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mengetamakan fungsi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua asa saya untuk supportnya selama ini. Impian saya, saya kepengen sekali menjadi seorang reporter, karena saya memiliki talenta di bidang reporter, dan saya juga mau menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi seorang reporter bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Saya menunjukkan bahwa saya akan bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dan daerah asal saya. Mari bersama membangun bangsa! Dari survei pemimpin-pemimpin besar dunia ditemukan bahwa pemimpin besar muncul bukan karena IQ yang tinggi, tetapi lebih karena IQ dan HQ. Itu sebabnya Pandega Jaya lebih banyak berfokus kepada karakter. Sampai hari ini kita sedang kerjakan pembentukan karakter untuk membentuk mereka menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang hebat dan entrepreneur yang hebat. Tapi untuk sekali lagi untuk melakukan ini, kami tidak bisa melakukan dengan sendiri. Kami membutuhkan saudara semua untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Mari kita kerjakan, kita bangun bangsa ini bersama-sama melalui pendidikan. Saat ini jumlah siswa yang ada di SMA Kristen Pandega Jaya adalah 47 siswa, di mana kapasitas asrama hanya bisa menampung 40 siswa. Ruang kelas yang dibutuhkan adalah 4 ruang, namun jumlah kelas yang tersedia saat ini hanya ada 3 ruang. Untuk itu, pada tahun ajaran 2016-2017, kami mempersiapkan pembangunan pada tahap kedua yang terdiri atas 2 ruang asrama, 3 ruang kelas, ruang lab, serta kamar mandi dengan luas 357 meter persegi. Dan total biaya yang kami butuhkan adalah sejumlah 935 juta rupiah. Untuk detail kebutuhan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di yayasan.pandegajaya.com Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini kepada para donatur baik yang tergabung dalam mitra pembangunan dan mitra orang tua asu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para trainer yang selama ini mengabdikan dirinya untuk melatih setiap siswa-siswi dan para guru yang ada di SMA Kristen Pandega Jaya. Berkat partisipasi dari Bapak Ibu dan Saudara, SMA Kristen Pandega Jaya dapat berdiri sampai saat ini. Apabila Bapak Ibu dan Saudara memiliki beban untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ingin mempersiapkan para calon pemimpin masa depan melalui pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di SMA Kristen Pandega Jaya, kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk terlibat dalam pembangunan tahap kedua SMA Kristen Pandega Jaya. Salam Pandega Jaya! Pandega Jaya pasti bisa! SMA Kristen Pandega Jaya